Our future is great. Kita bisa jadi negara mahmud. Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 mengatakan, Indonesia memiliki masa depan yang luar biasa jika seluruh elemen mampu bersatu dan saling bekerjasama. Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Prabowo datang pada kesempatan itu didampingi mantan politikus senior PDIP Maru Arar Sia Raid dan sejumlah tokoh lain seperti politikus Partai Gerindra, Ferry Jamie Francis, dan Wakil Ketua Dewan Pemina PSI, Grace Natalie. Di hadapan para pemimpin dan anggota PGI, Prabowo pun mengingatkan untuk bersyukur dengan keadaan bangsa saat ini. Sebab banyak negara lain yang sedang berkonflik, perang saudara, hingga membuat perekonomiannya runtuh. Prabowo lalu memberi contoh orang di Ukraina yang kini masih terus bergulir dan berdampak pada melambungnya harga pangan maupun BBM di beberapa negara. Namun, Indonesia mampu bertahan termasuk dari krisis global yaitu pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kerja keras dari seluruh pihak dalam menciptakan nasib baik bagi rakyat. Dengan kehendak politik yang baik, kata dia, akan mendorong Indonesia menjadi negara sukses di dunia. Our future is great. Kita bisa jadi negara mahmud. Dengan salat tadi, kita harus dukun, kita harus bersatu, kita harus saling bekerjasama, kita harus saling memahami, kita harus bersyukur bahwa sebagai bangsa, kita sekarang berada dalam kondisi yang seperti kita alami sekarang. Kita sungguh harus bersyukur. Kalau kita lihat lingkungan dunia sekarang, bahkan di sekitar kita, di kawasan kita, begitu banyak terjadi perang. akibat perang Ukraine, harga BBM dunia naik, harga pangan dunia naik, pupuk menjadi langkah. Ratusan negara terpukul ekonomiya. Marilah kita memeriksa diri kita dan sekitar kita. Kita mampu mengatasi krisis yang luar biasa, COVID-19. juga akibat ketegangan-ketegangan dalam dunia, kita, ekonomi kita masih terkendali. Kalau kita bisa seperti itu, saya sangat optimis, saya bekerja keras untuk mengajak semua pihak. Bersama-sama kita perbaiki nasib layak kita dan kita buktikan dan kita sudah hitung kekayaan kita luar biasa dengan management yang baik, dengan kehendak politik yang baik, Indonesia benar-benar akan menjadi success story di dunia ini. selamat menikmati.